Hai adik-adik kita akan sedang mulaikan ya bapak saya screen dulu darya kau ok selamat menikmati oke bapak cek dulu siapa semua yang sudah hadir oke bapak naikkan semua oke nah adik-adik sekalian tadi kamu berada di sekarang kamu semua sudah berada di panelist ya kamu sudah berada di panelist dan jangan dulu kamu share screen jangan dulu share screen dengar dulu semua dengar semua matikan mikrofon channel matikan mikrofon tidak ada yang menghidupkan mikrofon tidak ada yang menghidupkan video belum saatnya channel matikan dulu semua video halo dengar matikan semua video matikan semua mikrofon kalau tidak mau mengikuti bapak kembalikan ke bawah ke attendee dan kamu tidak bisa apa-apa disitu ya jadi ini webex event untuk belajar jadi matikan mikrofon bagaimana mikrofon itu mati tandanya adalah berwarna merah mikrofon anda berwarna mati kalau berwarna hitam itu hidup ya oke jangan ada yang hidupkan mikrofonnya matikan dulu nanti sebentar ada saatnya ada saatnya juga bapak bilang tampilkan video tampilkan ada saatnya jadi selama bapak akan menjelaskan materi pelajaran mohon dengan sangat adik-adik sekalian yang cantik-cantik dan manis-manis untuk mematikan mikrofon dan mematikan kamera videonya Imelia kamera videonya masih hidup Imelia mohon dimatikan dulu supaya ya itu juga untuk mengurangi pemakaian data ya jadi kalau dimatikan video sangat mengurangi pemakaian data jadi tidak akan balik luar data sedikit sekali makanya jangan hidupkan video kecuali bapak mintakan diperlukan sekali ya gitu jadi selama bapak menjelaskan dengarkan saja baik-baik tulis semua apa yang Anda perlu tulis di buku tulis dan nanti siapkan pertanyaan kalau mau bertanyaan sesudah bapak menjelaskan materinya apa namanya bapak berikan kesempatan untuk bertanya ya jadi sesi pertama bapak menjelaskan dulu yang berikutnya sesi kedua tanda jawab diskusi dengan siswa sesi ketiga apa namanya bapak memberikan kesempatan kepada siswa untuk siswa atau guru yang lain yang hadir untuk berbicara mungkin ada guru yang lain yang bapak undang masuk atau siswa yang lain yang masuk dari sekolah lain bapak memberikan kesempatan memperkenalkan diri ya kalau tidak ada maka kita akan masuk pada kesimpulan pelajaran dan penutup itu selesai ya gitu jadi itu urutan-urutannya adik-adik sekalian supaya bisa diikuti dengan baik ya oke sudah 16 siswa 17 siswa sekarang baik bapak akan mulai sekali lagi matikan mikrofon matikan video baik terima kasih ya oke nah ini bagus ini Fini Alfiani Safitri Sepang 12 Mipa 4 dia ikuti betul betul terima kasih Fini Alfiani sudah mengikuti apa yang bapak sudah arahkan sudah nama dituliskan kelas supaya jelas ya baik belum saatnya mengangkat tangan Agus Miftah angkat tangan berwarna hitam itu berarti Agus Miftah ingin bertanya secara langsung turunkan dulu iya bagus terima kasih thank you Agus jadi nanti sebentar kalau mau bertanya di sesi kedua ada pertanyaan caranya ada dua yang pertama seperti yang Agus Miftah lakukan mengklik tanda ikon ikon putih bergambar tangan sehingga tangan Anda naik menjadi hitam di samping nama Anda itu berarti Anda meminta kepada saya pada host untuk bertanya bertanya kepada siapa ya kepada orang yang sedang memberikan materi sesudah bertanya sesudah dijawab pertanyaannya nanti diturunkan tangannya klik kembali itu tangan berwarna hitam sehingga hilang cara yang kedua menuliskan pertanyaannya di kolom chat di kolom chat ada itu ya di kolom chat ada dan dituliskan ke all participant atau ke everyone dituliskan atau ditujukan to everyone artinya kepada semua orang kepada semua yang ada di room ini bisa membaca jangan hanya ditujukan kepada Bapak privately berarti cuma Bapak yang bisa baca seperti Nurul Ramayanti privately Pak bagaimana bergabung Nurul kau sudah bergabung masih bertanya bagaimana bergabung ya kan gitu jadi tuliskan to all participants ditujukan ke semua orang everyone baru tuliskan pertanyaannya dan enter ya ya baik kita mulai ada di sekalian Assalamualaikum Urhamdulillah Babratatu selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Bapak mulai pelajaran I am very happy good morning to you all I am very happy you are here now to follow my lesson we are going to see chapter 1 from the 12th grade 12th grade book from partemen partemen penyakit kudayaan for the 12th grade English book chapter 1 may with the title may I help you and from this title chapter 1 may I help you we are going to to learn about how we make expressions and sentences in English the expressions of to offer help or services or offering help or services jadi hari-hadi kita akan belajar chapter 1 atau bab 1 dengan judul may I help you bisakah saya membantu anda may I help you offering help and sentences and services bagaimana cara kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris menawarkan bantuan atau menawarkan jasa kita kepada orang lain offering help or sentences ya jadi nanti buku elektroniknya bapak akan bagikan sesudah pelajaran ini supaya anda membacanya karena sebentar ada tugas yang anda lihat dari buku itu ya buku elektroniknya oke jadi sekarang bapak share dulu apa namanya materinya do reader oke oke bapak tanya dulu ya apakah apakah mana channel oke bapak hidupkan channel apakah sudah tampil layar bapak bahasa Inggris sudah iya sudah bapak oke thank you baik bapak mulai adik-adik adik-adik ini buku buku ini ada buku elektroniknya nanti bapak bagi sebentar ke WA kelas kamu dari kementerian pendidikan kebudayaan ya kelas 2 nya kelas 1 nya kamu sudah kenal bukunya bahasa Inggris untuk kelas 12 baik IPA maupun IPS edisi revisi 2018 karena belum ada revisi yang 2019 ke atas kurikulum 2013 jadi dari buku ini untuk SMA MA SMK madrasa dan kelas 12 nya ini buku siswa ya oke dari kementerian ini buku utama yang harus dipakai boleh juga dipakai buku-buku lain sebagai pelengkap buku utamanya nah kita akan melihat dulu daftar isinya table of contents ya jadi disini dalam buku ini ada table of contents atau daftar isinya chapter 1 may I help you ada berapa chapter sih sebenarnya how many chapters are in this book there are 11 chapters ada 11 chapters and we start from chapter 1 we begin with chapter 1 may I help you chapter 1 kita akan menyesal menyelesaikan ini ya oke apa semua itu chapter 1 what is the chapter 1 jadi kita lihat chapter map jadi adik-adik nanti kalau sudah memiliki buku elektronik e-book yang akan Bapak bagikan sebentar di grup kelas nanti dibaca ya dibaca kita start dari chapter 1 chapter 1 itu dengan kompetensi dasar atau KD KD adalah KD 3.1 3.1 this means KD untuk pengetahuan 3.1 KD untuk pengetahuan dan 4.1 KD untuk keterampilan ya kan anda kan sudah kenal semua baik dari kelas 10 maupun 11 ya kalau mulai dengan angka 3 itu KD untuk pengetahuan ya 3.1 3.2 dan seterusnya sedangkan kalau mulai dengan angka 4 itu berarti untuk KD keterampilan 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 dan seterusnya apakah isi dari chapter 1 ini ya untuk social function fungsi sosial yang mau dipelajari adalah ini intinya asking for and giving services asking for berarti meminta dan giving memberikan bantuan service layanan pada orang lain jadi dalam bab ini akan dipelajari bagaimana cara kalimat bahasa Inggris meminta dan memberikan bantuan atau jasa ke orang lain meminta bantuan dari orang lain dan menawarkan bantuan kepada orang lain stack stack struktur nanti kita lihat ciri-ciri kebahasaan dalam bab satu ini in this chapter 1 what kind of language teachers are they going to learn fitur-fitur bahasa mana yang kita akan berjalan ini lebih menyangkut including the grammar a bit of grammar sedikit kata bahasa especially khususnya untuk kata kerja verbs and models dalam ciri bahasa yang mau dipelajari adalah models penggunaan models apa sih itu models ya tidak usah terlalu dipikirkan istilah model itu sendiri tapi yang penting apa-apa kata kerja apa itu models adalah kata kerja bantu dalam bahasa inggris yang dipakai untuk membantu kata kerja utama ya jadi adik-adik boleh tulis models adalah kata kerja bantu ya kata kerja bantu yang dipakai untuk membantu untuk membantu kata kerja utama berarti ada kata kerja utamanya membantu kata kerja utama dalam sebuah kalimat bahasa inggris kata kerja bantu model yang dipakai untuk membantu sebuah kata kerja utama dalam sebuah kalimat bahasa inggris oke saatnya gimana dan model itu bukan hanya satu ada beberapa anda sudah kenal sebenarnya kita mulai dari kata ken ken itu adalah model ya dalam kalimat misalnya what can I do ken itu kata kerja model kata kerja bantu ken oke pak kalau begitu mana kata kerja utamanya yang dibantu oleh ken dalam kalimat ya itu kata kerja utamanya adalah do ya jadi kata kerja utamanya adalah do sehingga kalimat what can I do misalnya what can I do for you berarti apa yang dapat saya buat apa yang dapat saya lakukan untuk anda ya siapa yang channel coba hidupkan micnya jawab dulu tayangan bapak yang sementara menulis apa tampil channel tidak tidak oke baik kalau begitu bapak tidak sebentar sekarang sudah tampil iya iya apa yang tampil kalimatnya what can I do for you what can I do oke silahkan matikan microphone what can I do for you oke bapak besar sedikit phone supaya anda bisa lebih jelas melihatnya sebentar ya sabar oke bapak besar sedikit ya barangkali ini 24 26 deh ya sudah jelas ya oke kalau bapak mau kasih warna barangkali boleh supaya lebih warna bagus supaya lebih jelas oh enggak ada warna sini ya cuma phone saja oke oke what can I do jadi yang dimaksud dengan kata kerja modal kata kerja bantu adalah can ini dan mana kata kerja utama yang dibantu oleh can adalah do jadi kalau kalimat ini ini kan kalimat tanya ya kalau kita buatkan kalimat positif kalimat positif berarti I can do something kata dan I can do something for you ya oke ini kalimat positif atau kalimat afirmatif ya ini ini adalah kalimat tanya question dengan memakai kata tanya what ya question with what oke ya question with what ya oke nah jadi can disini sebagai kata model atau kata kerja bantu kok disebut bantu ya karena dia membantu kata kerja utama saya dapat melbuat atau melakukan sesuatu untuk anda ya saya dapat melakukan sesuatu saya mau menawarkan sesuatu saya mau menawarkan bantuan ya misalnya you are misalnya you are you are in a difficult difficult condition ya you are now in the difficult condition you are my friend my true friend and you are now in a difficult condition ya kemudian what can I do for you kamu kamu adalah teman teman saya kamu adalah sahabat karib saya and you are now in a difficult condition kamu sekarang dalam kondisi yang sulit dengan kata lain you are now having a problem you are now having a problem ya seperti itu you are now you are now having a problem kamu sekarang lagi mengalami masalah yang sulit having a problem i am your two friends saya sahabat what can i do for you apa yang bisa saya lakukan untuk anda tentu kalimat ini bermaksud apa yang bisa saya menawarkan bantuan untuk anda karena anda menghadapi masalah atau situasi yang sulit ya itu maksudnya ini akan kita pelajari dalam ini ya what can i do for you adik-adik apa yang bapak tulis ini anda bisa tulis di tulis anda ya apa yang bapak tulis ini bisa anda tulis ini kan kita bahas video ini contoh-contohnya di bawah ini contoh-contoh kalimatnya boleh anda tulis ya oke kita lanjutkan selain kata what can i do atau kalimat what can do for you apakah semua ini tulis yang dipakai bukan bisa juga kita memakai misalnya may i help you sesuai dengan topiknya atau judulnya may i help you you are jadi kalimat tadi you are now in a difficult condition ya you are now having a problem bisa saya langsung bertanya langsung may i help you ya gitu jadi ini kita kena pola cara satu ini cara dua ya ya oke you are now in a difficult condition what can i do for you saya menemarkan tuan-tuan untuk membantu you are now having a problem sama artinya ini semua sama you are now having a problem anda sekarang lagi menghadapi masalah may i help you bisakah saya membantu anda i am offering my help i am offering my service to help you jadi apa namanya may i help ini bisa berarti i am offering my help to you ya jadi i am offering my help to you oke saya menawarkan bantuan kepada anda karena anda lagi dalam masalah oke nah em kita lanjutkan nanti sebentar ya ada kalau boleh ditulis ya ada di silahkan ditulis di buku ini contoh-contoh ini di buku tulis oke kita lanjutkan selain what can i do may ada juga kata what if bagaimana itu pak what if what if itu kalau bahasa Indonesia apakah bagaimana kalau ya kalau bagaimana gimana itu kita buatkan kalimatnya dalam bahasa Inggris yang punya maknas sama artinya dengan what can i to me i help bisa kita kembali ke catatan tadi jadi itu bisa menjadi tiga ini contoh ketiga ya ya you are now ya you are now in serius serius katakanlah ya ini serius problem you are now in a serius problem anda sekarang lagi berada dalam masalah yang serius sama dengan anda mempunyai masalah sama dengan anda lagi kondisi sulit karena ada masalah you are now in a serius problem ya what is what is i help you with the problem ya sorry ya anda sekarang berada dalam masalah serius you are now in a serious problem hello my friend what if i help you with the problem atau what if i help you with your problem temanku anda lagi punya masalah serius bagaimana kalau jadi what if ini berarti bagaimana kalau saya membantu anda mengatasi persoalan itu siapa tahu bisa saya bantu what if jadi apakah sama maknanya sama tujuannya dengan what can i do may i help you dengan what if tiga ungkapan ini sama sama tujuannya kita menawarkan suatu bantuan kepada orang lain kita menawarkan jasa kita kepada orang lain untuk membantu ya sama anda boleh pakai yang pola satu anda boleh pakai yang pola dua anda boleh pakai yang pola tiga oke silahkan ditulis dulu contoh-contoh dari mulai dari atas ini sampai contoh-contohnya ini silahkan ditulis di buku catatan anda dulu dalam sekitar dua menitinya bapak berikan kesempatan untuk menulis silahkan ditulis di buku catatan anda jangan lupa berikan judul chapter 1 di atasnya chapter 1 bab 1 may i help you judul topik pelajarannya hari ini kemudian di bawahnya yang ini ada tulis sudah ini kita akan masuk pada dialog yang mempraktekan pola-pola ini ketiga pola ini oke satu menit lagi adik-adik kalau ada orang tua lewat di samping anda tolong dipilihatkan ya bahwa kita sementara belajar ini bukan hal main-main kita lagi belajar ini jadi pelajaran yang seharusnya berada dalam ruang kelas yang harus bapak sajikan dalam ruang kelas tapi karena virus corona ini tidak bisa dijelaskan lewat ruang kelas webex ini namanya ruang kelas online webex ruang kelas online webex jadi sama aja jadi disini kita bisa apa namanya bertanya secara langsung sebentar bisa bertatap muka secara langsung cuman sekarang videonya dimatikan mikrofon siswa dimatikan hanya bapak sebagai guru yang menghidupkan mikrofon karena bapak harus menjelaskan ya itu pun video bapak bapak tidak tampilkan supaya tidak mengganggu mata anda ya itu namanya bapak oke sudah bapak tutup ya ini ya bapak kembali ke yang tadi ini nah jadi sesudah kita melihat social function sampai ke topik fokus ketampilan apa yang diutamakan fokus ketampilan apa yang mau dicapai pada chapter 1 ini karena ini menyangkut ungkapan bertanya jadi dia dan menjawab jadi ini lebih menyangkut listening mendengarkan dan speaking khususnya ya sebab bab ini hanya diberikan dalam chapter 1 ini diberikan 5 atau 4 conversation atau dialogue yang harus dipelajari siswa dan juga harus sebenarnya diberikan siswa dan itu lebih menyangkut listening dan speaking yang dilatih adalah listening dan khususnya speaking untuk bab 1 ini ya kalau pada bab 2 nanti kita lihat bukan hanya speaking tapi sudah ada reading dan writingnya itu nanti bab 2 ya gitu jadi adik-adik sebelum kita memperjari suatu bab kita harus mempelajari petah dari bab itu apa apa yang mau dicapai meledari kd-nya berapa ya kalau disini kd 3141 pada chapter 2 ini kd 3545 dan apa isinya semua yang mau dipelajari dan fokusnya apa itu sudah semua soal disini sehingga apa yang kita mempelajari itu terarah terarah betul tidak sembarang memang sudah diarahkan ini yang harus dipelajari jadi kalau sudah selesai bab 1 chapter 1 anda sudah harus menguasai ini menguasai ini ini dan bisa mempercakapkan bisa berbicara ya memperagakannya gitu oke sesudah kita melihat itu kita masuk sekarang pada materinya nah ini chapter 1 nanti sebentar bapak bagikan di abu kelas chapter 1 bab 1 ini judulnya karena ini menyangkut offering help and sentences nanti anda baca sendiri bapak sudah jelaskan sebenarnya ini tadi nanti anda baca sendiri apa tujuan pada tiga pengetahuan ketampilan dasar pengetahuan ini dia ini menawarkan jasa nanti anda baca kembali kalau sudah bapak berikan dan anda unduh kemudian 4.1 sebagai ketampilan dasar untuk ketampilan anda baca ya oke kita lanjutkan pada bagian intinya jadi di buku ini bapak tidak akan menjelaskan semua hanya bapak ambil bagian-bagian inti yang penting yang lain anda bisa baca dan pelajari di rumah sendiri nah ini intinya yaitu dialog ya dialog offering help and services sebelum bapak lanjutkan bapak cek dulu ke daftar attendee jangan-jangan sudah ada guru dari sekolah lain bergabung atau mungkin juga sudah ada siswa dari sekolah lain bergabung sementara adik-adik bapak cek dulu ke participants oke baik saya bertanya nanti yang berada di bagian attendee ini bagian attendee teman-teman yang lain sudah bapak naikkan ke kebagian panelist ini panelist yang berada di attendee itu abimayu af nikepaya terus sampai ke kifang kifang putra siapa ini nah bapak sekarang bertanya apakah ada siswa dari sekolah lain di luar esman negeri lima palu yang ikut bergabung sekarang ini silakan menuliskan di kolom chat menuliskan di kolom chat misalnya misalnya af risal esman negeri lima surabaya apabila ada siswa di luar esman negeri lima palu yang sudah bergabung di room pelajaran bahasa inggris ini bapak mengucapkan terima kasih welcome i am welcoming to you all we are all here very happy to welcome you selamat datang agar kita saling mengenal silakan tulis nama dan asal sekolah di kolom chat di kolom chat ya atau mengajukan tangan berwarna hitam naik ajukan tangan berwarna hitam naik dan bapak akan hidupkan micnya untuk memperkenalkan diri silakan satu menit kita break dulu untuk itu sebelum saya lanjutkan ya bapak naikkan sekarang yang ada di etr di oke baik semua sekarang siswa berjumlah 22 orang sudah berada di etr di apabila ada yang berasal dari sekolah di luar SMA negeri lima silakan hidupkan mikrofonnya dan memperkenalkan diri atau guru yang berasal dari luar SMA negeri lima yang saya undang bergabung ke sini silakan menghidupkan mikrofon dan introduce yourself klik please put on your microphone put on your camera video and speak to introduce yourself oke 30 minutes for you for introducing yourself tidak tidak ada rupanya padrin bapak bapak ulangi apabila ada siswa-siswi yang berasal dari luar SMA negeri lima palu yang bergabung disini bapak utrapan selamat datang sangat senang bapak dan anak-anak disini menerima tapi dimohon perkenalannya silakan menghidupkan mic-nya dan memperkenalkan diri dan dari sekolah mana please tidak ada ya oke baik bapak lanjutkan sekarang adik-adik jadi kolom chat itu adalah kolom dimana kita menuliskan menuliskan pertanyaan atau apa yang kita mau tulis atau mau kita tanyakan atau mau kita bagi silakan dituliskan di kolom chat pada kolom chat juga bapak sudah membagikan apa namanya dan terhadir yaitu ini bapak bagikan kembali ya di all participant atau everyone https yang berwarna biru warna biru https docs google.com forms ini adalah daftar hadir jadi sebentar nanti adik-adik sekalian baik dari SMA 5 ataupun bukan silakan di klik ini untuk mengisinya mudah sekali kok ya nanti sebentar belum sekarang sekian bapak lanjutkan pelajaran ini sekarang kita lihat pada dialog ini yang intinya dari chapter 1 ini dialognya yaitu mengenai offering health and services saya tanyakan dulu silakan sara sara kisara coba di hidupkan mic-nya sara halo kisara sara halo kisara bisa melihat tayangan bapak dialog offering help and services kisara kisara nama nurainu nisa bisa melihat tayangan bapak offering service file pdf nya bisa halo bisa ya siapa yang bisa jawab sampai bapak terus tidak tampil tayangannya vini vini alfiani halo vini sriwenning halo sriwenning siapa yang mau tanya ini ngga abimayu halo abimayu janil 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 halo oke baik kisara mana kisara mana kisara saya pak oke kisara bisa melihat tayangan dialog offering help and services bisa pak oke kisara sekarang berada di mana di kamar maksud bapak di rumah ya oh iya pak iya ya oke thank you oke baik adik-adik saya lanjutkan jadi ini yang intinya yang kita mau cari jadi ada berapa dialog disini dialog kita lihat ya bentar bapak perkecil terutama tayangannya supaya tidak jadi terlalu cepat tayangannya dialog 1 nanti ada dialog 2 ada dialog 3 dialog 3 ada dialog 4 dialog 4 dan mungkin ada dialog 5 lagi ya ngga ada oke ada 4 dialog dan kita akan melihat secara secara cepat ya karena waktu terbatas nah kita akan lihat secara cepat pada dialog 1 dialog 1 percakapan antara dokter nada ini dokternya ya dan vafa ini vafa oke ya percakapannya dalam percakapan indonesial dalam percakapan ini ada kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang dicetak miring dicetak miring ya what can I do for you dan dalam bahasa inggris yang cetak miring itu ini dia kata bahasa inggris yang italicized italicized itu berarti dicetak miring ya jadi kalau anda menemukan dalam ujian atau dalam tugas-tugas bahasa inggris ada kata italicized ya italicized seperti ini tulisannya itu berarti kata atau bagian kalimat atau kalimat yang dicetak miring ini dia ya nah what can I do for you mengenai maksudnya kan Bapak sudah jelaskan di awal tadi apa maksudnya ini berarti Bapak tidak akan menerjemahkan semua ini berarti dadah eh Fafa ada masalah kesehatan apa itu tentu harus dipercayakan ke dokter maka pergilah Fafa ke dokter nada terjadilah percakapan dimana ada pemakaian offering help and services seperti ini ya what's the problem what's the problem berarti ini juga menanyakan apa masalahnya jadi kita bisa menambahkan disini tadi misalnya juga di tempat ya eh apa namanya kita bisa menambahkan what's your problem may I help you apa masalahmu bisa ke saya bantu what's your problem may I help you ya jadi ini bola keempat ada pemakaian what's your problem ini sama ini semua maksudnya 1,2,3,4 kita kembali nah jadi dijawab oleh Fafa ya dijawab oleh Fafa nanti Anda cerita apa maksudnya itu ya kemudian oke ada kalimat let me check your stomach ya ini juga bisa kita tembakan disini di pola kelima dengan memulaikan kata let me let 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 me let me help you oh ya let me help you you have a problem ya you are now facing a problem a serious a big problem katakanlah ya you are now facing a big problem let me help you anda sekarang lagi facing menghadapi a big problem masalah yang besar let me help you isinkan saya membantu anda berarti saya menawarkan bantuan saya I am offering my help to you ya jadi let me help you sama dengan I am offering my help ya jadi lima-lima pola ini lima lima ungkapan yang dipakai mulai dari what can I do for you ya may I help you ya I am offering what if I help you may I help you let me help you itu sama semua tujuannya mau menawarkan bantuan kepada seseorang yang seorang lain apakah orang itu ada masalah atau ada apa gitu itu yang kita pakai ya nah disini dokter bilang let me check your stomach berarti ada sesuatu dengan perutnya Fafa ya gitu jadi ini dialog pertama ya nanti tugas Anda nanti membaca dialog ini ya dan mencari tahu artinya ya artinya selengkapnya apa apa persoalan Fafa sakit apa sebenarnya dan bagaimana dokter nada memberikan apa namanya solusi pemecahan untuk permasalahan nada dengan cara apa dokter memberikan bahkan dokter langsung bilang minum obat sekarang ini atau dokter memberikan ini resepnya pergi ke dok apotek ambil aturan-aturannya begini untuk minum ya atau dokter bilang now take this medicine take it now in front of me atau seperti itu kan dokter bilang Fafa langsung minum obat ini sekarang di depan saya atau now this is my prescription for you Fafa go to the medicine shop ya pergi ke apotek apotek go to the apotek and find this medicine this pills and take it misalnya two or three times a day yang mana ya itu tugasannya nanti sebentar kita lihat dialog 2 dialog 2 adalah percakapan a shot between apa namanya stranger seorang asing dengan Tania ya dengan Tania ya nah baca percakapannya mana kalimat yang italicize yang dicetak miring karena kalimat yang dicetak miring atau bagian kalimat yang dicetak miring seperti ini misalnya itu berarti itulah tujuan pembelajarannya kita harus tahu offering help or services tapi selain dicetak miring mungkin saja ada yang lain juga yang di garis bawah itu dalam bahasa inggris underline ya underline atau bold kalau anda menemukan kata semacam ini ya kalau italicize sorry italicize italicize ini berarti ditulis ditulis miring atau dicetak miring ya i tulis size kemudian kalau underline berarti ditulis sorry ditulis atau dicetak di garis bawah di garis bawah ya itu saya singkat sejak langsung ya di garis bawah oke kemudian kalau anda menemukan kata bahasa inggris seperti ini berarti di ditebalkan ya ditebalkan jadi kata itu diberikan bawah atau ditebalkan menjadi warna hitam lebih jelas lebih tebal ya gitu nah itu sering dipakai jadi tiga ini sering sering dipakai dalam ujian-ugian ya italicize dalam instruksi atau perintah untuk menyelesaikan soal ya i italicize underline dan bold tiga ini yang paling sering dipakai ya dalam tugas-tugas ujian bahasa inggris untuk instruksinya ya oke bapak teruskan jadi carilah informasi apa yang ada dalam atau inti dari percakapan stranger dan tanya ya nanti sebentar bapak berikan tugasnya ya oke dialog 3 dialog 3 percakapan antara dia dan risa apakah ada yang dicetak miring italicize kita lihat apakah ada ini italicize kita lihat dulu ada yaitu would you need my help nah disini ada penambahan would you need my help ini ungkapan lebih halus jadi bagaimana kalau Anda menerima bantuan saya jadi ini ungkapannya lebih mendalam lagi jadi kita bisa tambahkan disini di pola ke-6 you are now now facing a serious problem would you need my help ya oke apa-apa kebawakan dulu ini ya Anda sekarang lagi menghadapi masalah yang serius would you ini memakai kata seperti ini lebih halus gayanya dari what can ini lebih halus dan lebih bermohon artinya yang menajukan menawarkan ini memang betul-betul ingin membantu katakan seperti itu ya would you need my help jadi ada kata would disini ya ada kata would jadi sudah pola ke-6 kita lihat what can may I help you pola ke-5 lah disini ada sama ya may I help you kemudian ada what if ada let me help you dan would you ya oke silahkan ditambahkan di catatan Anda ini semua yang Bapak jelaskan ini silahkan ditambahkan 1 menit untuk menambahkan catatan Anda buku catatan sementara itu Bapak cek dulu kalau ada yang bergabung sisa-sisa waktu kita itu sekitar 16 menit ada 4 orang di kolom attendee saya lihat dulu Agus Mifga channel kok channel kembali ke bawah terlempar ya oke oke sudah naik kembali semua hmm terlempar tadi ya oke baik 22 siswa 23 siswa ya nanti sebentar 5 menit sebelum berakhir Bapak berikan kesempatan untuk mengisi presensi atau daftar hadir apakah ada disini siswa atau siswi dari luar dari luar SMA Negeri 5 Palu yang sudah bergabung kami ucapkan selamat datang we welcome you very deeply kami menerima menyambut dengan hangat silahkan menghidupkan maiknya dan menyebutkan nama serta dari sekolah mana please tidak ada ya oke sekarang saya lanjutkan Bapak lanjutkan ya oke kita dialog 3 ya apakah dalam this directory ada lagi selain italicized ada ternyata rupanya disini ada kalimat atau bagian atau frase kalimat yang sangat singkat no thanks dan di garis bawah ya di garis bawah ini no thanks ini berarti masuk pada underline underline ya ekspresi anu yani di garis bawah mana kita lihat apa maksudnya jadi dia menawarkan would you need my help Risa dia menawarkan bantuan kepada temannya Risa dan dijawab kalau Risa no thanks berarti Risa menolak dengan halus tawaran bantuan dari dia ya tentu ada alasannya sesudah dia mengatakan no thanks dia bilang I'll do it as soon as possible I know you are as busy as I oke mari kita lihat kita bapak terjemahkan supaya lebih jelas untuk khusus dialog tiga ya have you heard that the due date for the final project is extended Risa no is it true oh yes it will be due next month Risa oh that's wonderful I haven't even started yet I haven't even started yet would you need my help my friend oh no thanks I'll do it as soon as possible because I know that you are as busy as I ya oke Risa said just let me know if you need my help ini juga semacam ungkapan oke just let me know if you need my help ini bisa dimasukkan disini ya oke just let me know if you need my help mari kita lihat artinya supaya lebih jelas ya dia mulai Risa sudah dengar bahwa the jude batas waktu pemasukan proyek final itu diperpanjang ada tugas membuat proyek proyek akhir dan batas waktunya itu diperpanjang dari yang sudah diberikan sebelumnya Risa Risa bertanya oh saya belum dengar itu benarkah oh iya dan batas waktunya diperpanjang sampai bulan depan oh Risa bilang bagus kalau begitu luar biasa saya bahkan belum memulaikan proyek itu astaga sudah mau dekat waktunya si Risa ini belum buat apa-apa mendengar itu dia berkata would you need my help halo teman gimana kalau saya bantu kamu apa yang mau dibantu ya tentunya membantu temannya Risa itu mulai start membuat tulisan proyek air tersebut dan menyelesaikan tapi dijawab oleh Risa no thanks dengan halus oh gak usah gak usah gak perlu gak perlu terima kasih saya akan mengerjakannya secepat saya secepat bisa I'll do it as soon as possible as soon as possible ini artinya secepat bisa sebisa saya secepat bisa yang saya bisa gitu kenapa dia menolak karena dia tahu juga temannya dia ini sama sibuknya dengan dia I know that you are busy saya saya bilang gak usah saya juga tahu kamu sama sibuknya dengan saya ya saya kasihan juga kalau kamu membantu saya terima kasih sudah punya kerelan membantu tapi saya tahu kamu dua sibuk biarlah saya kerjakan nanti saya akan usahakan secepat mungkin selesai oke dijawab oleh dia just let me know if you need my tapi kemudian percakapan diakhiri oleh dia dengan ungkapan baik teman pulih tapi kalau seandainya anda memang membutuhkan bantuan saya ini maksudnya ya if you need my kalau memang membutuhkan bantuan saya jangan segan-segan memberitahukan saya just let me know jangan sungkan-sungkan memberitahukan saya kalau butuh bantuan if you need my help ya seperti itu gak usah sungkan-sungkan kasih tahu saya kalau butuh bantuan itu arti dari kalimat ini just let me know if you need my help later nanti ya oke itu dialog tiga kita lihat sekarang dialog empat percakapan ini antara Hamada dan ini sudah dua kali keluarkan di ujian yang tahun-tahun lalu Hamada Dalevo dan Diana ada yang bernama Hamada yang Diana disini ya ada ya gitu yang ada kisara oke jadi Hamada berkata my extended family is going to a surprise birthday party for my grandmother kita lihat dulu apakah ada yang italicized adalah kekalimat yang dicetak miring ternyata ada gitu what if I help with the preparation ya bagaimana kalau saya membantu Anda menyangkut persiapan itu what if jadi disini ada pemakaian what if jadi kita lihat ada pemakaian dari yang nomor tiga ini ya pemakaian ini what if ya nah gimana kalau saya membantu Anda dengan persiapan itu persiapan apa tentu ada dijelaskan disini ya oke apakah ada yang underline ternyata ada juga yang di underline bahkan cukup panjang oh it's very nice of you but I'm going to do it with my sister thanks for the hour jadi Hamada bertanya oh gimana kalau saya bantu Anda dengan persiapan itu dijawab oleh Diana oh it's very nice of you oh sungguh bagus sungguh sangat mulia kamu sangat baik but I'm going to lead myself and my sister and my sister tapi saya akan melakukan itu bersama dengan saudari saya thanks for the offer terima kasih atas tawaran bantuannya Hamada berarti Diana menolak dengan halus memang tidak ada kata no disini seperti yang persiapan di atas tidak ada kata no disini seperti Risa tetapi maknanya sama saja tetap menolak dengan halus but dengan kata but berarti sudah berarti dia menolak dengan halus Anda sangat baik Hamada tapi saya sudah rencana mau membuat itu bersama saudara saya terima kasih atas tawaran bantuan oke Hamada bilang no problem adik-adik demikian apa namanya apa namanya dialog ini Bapak berikan intinya saja oke nanti tugas Anda Anda silahkan tulis ya sekarang di buku tertentu Anda ini tugas Anda question nomor 1 dijawab dengan singkat where do you think each conversation takes place ya dialog 1 takes place dialog 1 takes place where ya you are young type 2 4 where do you think each conversation pada dialog 1 2 3 4 takes place oke number 2 what are the relationships between the speakers nanti tentu dicari tahu artinya seperti itu ya dialog 1 2 3 4 kemudian number 3 what are the functions of the underlying words ya underlying words ya number 4 what are the functions of the italicized words italicized words ada number 5 number 5 ya number 5 nanti Anda cari tahu sendiri artinya apa kemudian number 6 number 7 number 8 dan number 9 jadi nomor 9 dan 10 tidak perlu ya tidak perlu dikerjakan cukup silahkan ditulisnya supaya tidak salah your task is from number 1 2 3 4 5 6 7 and 8 itu aja adik-adik that's all what you should do itu semua yang Anda kerjakan jawab nomor 1 answer the question number 1 until number 8 sampai nomor 8 tidak perlu nomor 9 dan 10 karena sudah sama sebenarnya kalau sudah menjawab nomor 1 sampai 8 ini sudah menjawab ya baik ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan mengenai tugas dan bacaan dialog-dialog di atas silahkan menghidupkan microphone-nya waktu kita sisa 5 menit karena Anda akan mengisi absen lagi silahkan go ahead if you have any person ask me please ya halo sudah bisa semua tidak ada pertanyaan sampai ada satu orang bawah dia tadi lagi Sarah Putri lagi oke tidak ada pertanyaan ya tentu ada bertanyaan pak kalau kita sudah jawab kita mau kirim dimana untuk kali ini bapak belum apa namanya Anda belum akan masukkan ke e-learning belum nanti minggu depan kita akan mulai kita akan mulai membahas e-learning minggu ini belum kalau Anda kalau Anda sudah buat di buku tulis di buku tulis 8 pertanyaan ini sudah dijawab yang Anda catat sekarang atau Anda kerjakan di kertas folio boleh juga Anda kerjakan di kertas folio disimpan saja dulu disimpan saja dulu nanti bapak akan sampaikan di WA bagaimana cara Anda mengirim ke bapak dan bapak akan periksa kalau sudah di kirim disimpan saja dulu kerjakan baik-baik dulu karena ini juga tidak bisa selesai dalam 1-2 hari jelas ya Anda perlu 3-4 hari untuk membaca dulu 3 hari untuk membaca dulu dialognya baik-baik cari tahu artinya baru bisa menjawab dapat pertanyaan itu untuk itu sambil menunggu pekerjaan Anda selesai nanti bapak akan sampaikan bagaimana cara Anda mengirim jawaban untuk 8 pertanyaan ini ke bapak ada pertanyaan silakan hirupkan mikrofonnya dan bertanya ya tidak ada jangan lama-lama oke sekarang isi dulu absen isi dulu absen ya kenapa Fajrin kenapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Fajrin kenapa apa 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 materinya ini sebentar dikirim di grup WA atau bagaimana ini pak nanti bapak sampaikan di grup WA kamu kirim bagaimana caranya tapi belum tunggulah 3-4 hari ya nanti bapak sampaikan dikirim ke bapak nanti bapak nanti bapak sampaikan di WA kamu kirim ke sini ya tapi itu pun belum hari ini ya mungkin 3-4 hari ke depan jadi kamu kerjakan dulu baca baik-baik dulu bacaan-bacaan dialognya jawaban ini maksud saya ini materi yang bapak jelaskan tadi kan saya tadi lambat masuk ada gangguan net di rumah apakah materi ini bapak kirim di grup WA oh iya jelas materi ini bukunya buku elektronik akan kebapak kirim sebentar di grup WA oh iya pak ini di buku buku ini akan bapak kirim ke grup WA kamu sudah bisa baca bahkan baca untuk chapter 2 sudah bisa baca duluan jangan usah kewat oke baik thank you pertanyaan yang bagus yang lain silahkan baik silahkan semua sekarang isi absensi isi isi daftar hadir di kolom chat silahkan bapak share lagi ya daftar hadir ayo sesudah isi daftar hadir kita akan foto bersama bapak akan mengambil juga muka-muka anda dengan screenshot siapa yang mau bertanya saya bapak oke silahkan kisaran bapak kata kan tadi my i help you may itu apa pak may itu apa may itu berarti boleh kak nama orang bukan may itu berarti boleh kak ya terus kita kebatan juga bapak ya sebenarnya kita kebatannya orang bisa yang ini kan yang saya langsung pakai namanya ini kan yang saya ratanya kan kan yang ini kan ya ya pak ya ini berarti boleh kak saya membantu anda bolehkah saya membantu anda may i help you ada lagi kalau misalnya saya pakai namanya itu orang bisa bapak gimana kalau misalnya saya pakai namanya itu orang boleh may i help you misalnya Diana boleh seperti itu maksudnya kisara iya bapak oke boleh kan kita bisa menyebutkan juga nama may i help you kisara what can i do for you kisara boleh kan baik pertanyaannya thank you sudah isi daftar absen semua daftar hadir ayo ayo cepat karena bapak sudah mau foto bersama dan kita akan selesaikan di kolom chat di kolom chat ayo di kolom chat itu bapak sudah bapak kirim lagi ya sekarang sudah sudah berapa kali bapak kirim ini bisa dibaca oke Nur Aynun Nisa silahkan angkat tangan ada apa Nur silahkan Nur Aynun silahkan halo Nur Aynun ada yang mau tanyakan lagi apa kalau mengangkat tangan berwarna hitam itu berarti mau berbicara silahkan speak speak up Nur Aynun oke speak up please tidak ada ya sudah tulis semua ini adik-adik 7 pola ini sudah ditulis semua sebab bapak akan menghentikan tayangan layar bapak akan stop sharing sekarang ya oke bapak stop sharing silahkan isi daftar hadir di kolom chat bapak sudah bagikan hai bapak pakaian seragam putih ya selesai jika kamu juga pakaian seragam api bapak lupa halo sudah diisi semua daftar hadirnya sudah bapak sudah sudah baik tadi ada yang bapak minta tolong itu siapa mana sekretaris kelasnya ada enggak jenil jenil halo jenil mana where are you jenil speak up please jenil 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 hello mana suara oke silahkan ditulis jenil sekarang silahkan ditulis di kolom chat bantu bapak sekarang tulis di kolom chat nama-nama teman yang berhalangan hadir saat ini bukan yang alpa bapak tidak memakai istilah alpa untuk pembelajaran dari tapi yang berhalangan hadir mungkin karena sakit ketika salah atau yang ada halangan kedukaan kalau tidak salah ada yang tani-tani berhalangan karena neneknya meninggal ya kemudian ada yang ada urusan sesuatu yang penting sehingga bapak tidak mengetahkan alpa tapi ditulis dengan keterangan ya bapak enggak usah terus di kolom chat ditulis 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 dengan keterangan yang tidak hayang berhalangan hadir ditulis di kolom chat yang berhalangan hadir titik dua satu sebutkan namanya tidak usah alasannya apa dua sebutkan nanti bapak hubungi mereka jelas? channel jelas? halo channel? iya bapak oke silahkan iya bapak iya silahkan ditulis karena ini yang hadir ini kalau tidak salah bapak lihat ini ada sekitar 22 22 kalau jumlah siswa 35 berarti yang berhalangan hadir itu 13 orang ya 13 orang nah dituliskan nama-nama 13 orang itu namanya saja berhalangan hadir titik dua 1 A 2 B 3 C sampai selesai tidak usah ditulis alasannya kenapa nanti bapak yang menghubungi mereka di WA kenapa bisa berhalangan ada beberapa yang sudah diketahui karena lagi urus KTP dimana di parigi atau dimana ada yang lagi berduka kasihan neneknya meninggal ada mungkin yang lagi sakit kita tidak tahu jadi adik-adik untuk pembelajaran daring ini bapak tidak memakai istilah atau kata alfa tidak ada alfa bagi bapak yang ada adalah berhalangan berhalangan itu bisa sakit urusan sangat penting dan lain-lain ya gitu ya jadi tidak supaya tidak disamakan dengan pertemuan tata muka langsung di kelas di sekolah yang ini tidak ada alfa ya cuma berhalangan adik ya baik silahkan ada yang mau bertanya sambil menunggu channel menuliskan ke-13 nama yang berhalangan di kolom chat dan bagi yang belum isi daftar hari jangan lupa klik yang berwarna biru link berwarna biru di kolom chat untuk mengisi daftar hadir ya sesudah channel selesai menulis 13 nama itu kita akan foto bersama anda akan bapak mintakan untuk menghidupkan semua kamera anda memperlihatkan wajah ada yang cantik-cantik dan ganten bapak lihat disini ya cantik-cantik dan ganten oke udah boleh dihidupkan sekarang kisah nanti sebentar bapak akan screenshot bapak ya silahkan halo ada yang silahkan bapak ya bapak kalau saya kirim di WA bisa kalau saya kirim di WA soalnya yang kan ada yang pindahan kan ada yang apa namanya yang dilebur dari IPA 6 itu saya belum terlalu hafal orang punya nama oke dan silahkan dikirim di WA kapan sekarang iya bapak oke silahkan ya dikirim di WA saja supaya apa namanya supaya lengkap semula oke baik dan coba sedikit karena kita sudah mau foto bersama kita sudah mau foto bersama adik-adik cari posisi yang terang posisi yang terang supaya jelas nampak wajah anda dengan kemeja seragam yang anda pakai ya gak perlu sampai ke bawah kecaraan gak usah kemeja aja setengah badan lihat kemeja setengah dan wajah anda jadi posisi yang terang di kamar atau seperti ada kelas berapa kelas IPS atau kelas Miko berapa dia berada di pohon di samping rumahnya boleh juga cerah cuacanya ada pohon mangga ada mangga golek sebab lihat ayy ayu Sofia cantik oke ayu Sofia di kamar ya silahkan hendupkan videonya semua bapak akan kita bapak akan mengambil foto bersama berapa kali sebagai bukti kehadiran anda dalam pembelajaran ini selain tadi yang sudah ada tulis di google form nama dan nama kelas juga lewat ini eh Melia ya senyum sedikit dong email email senyum sedikit dong ya halo kisara loh kok ada berapa orang situ kisara kisara tunggu sedikit ya cendak channel halo channel sudah cepat bapak atau sahabat kirim ya tapi sesudah bapak selesai ini langsung kirim ya jangan lupa ya baik ada yang di ini Nurul Ramayanti ini memang di kelas ini Nurul Ramayanti oke bapak naikkan dulu iya wah cantik benar channel oke sekarang bapak akan foto ya akan ambil screenshot foto bersama oke bapak akan menyebutkan yang belum tampil kameranya videonya supaya hidupkan oke oke Nurul Ramayanti belum tampil videonya kamera wajahnya tampilkan dulu channel sudah pertahankan posisinya channel berada posisi yang bagus iya imelia juga begitu adicandra juga sudah oke ayusofia juga sudah oke astrid mulandari sudah oke nurul farul afrisal oke padrin apa yang dikunjung pun oleh padrin itu fikri hansha oke ike novita oke kemudian ike novita nurul farisa oke kisara putri ada dua orang yang mana yang kisaran kenapa satunya siapa kisaran yang santun itu siapa melani mana yang kisaran nah oke kemudian ada vini alfiani ini vini yang mengikuti apa yang mbak sampaikan terima kasih ya di belakang nama dituliskan 12 mipa 4 hanya vini kali berikut semua harus pakai begini ya 12 mipa 4 karena nanti kali berikut kalau ada siswa kelas lain yang masuk atau sekolah lain itu bisa membedakan anda dengan 12 mipa 4 abimayu videonya mana abimayu belum ada andri ferdian belum ada videonya bintang triper madi belum ada yang gantengnya nur ainun belum ada wajah cantiknya kifang kifang putra arif oke siap jangan goyang ya adik-adik channel ke tengah sedikit channel ke kiri ke kiri sedikit ke kiri ya oke abimayu kok lan lanit-lanit rumah yang dikasih oke jangan goyang lagi semua jangan goyang ya sebentar ya jangan goyang adik-adik sebentar tunggu 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 tinggal beberapa detik nah ganti abis oke abis ketamparan siapa yang belum muncul videonya tunggu sebentar oke sekali lagi karena tiga kali tiga kali mau diambil screenshotnya jangan goyang bagaimana kalau bicara berlogin pak jaringan ya bila sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya sayang sebentar ya oke Indonesia di frank kata kifang putra mana belum ada videonya kamu mulia sebentar sekali lagi nur aynun dan kifang putra belum ada videonya adri bang 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 adri jogging adri jogging sebentar oke ya tahan tahan adri-adri sekali lagi ini terakhir sudah kita bapak adri fotonya adri jogging oke sudah thank you thank you very much baik adik-adik 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 kita akan akhiri pelajaran jadi apa namanya bukan adri hihihi hihihi silahkan dibaca semua 4 dialog tadi artikan artikan cari tahu artinya Cerita artinya supaya bisa menjawab 8 pertanyaan Supaya bisa menjawab 8 pertanyaan yang sudah Bapak berikan tadi di buku Dan dijawab saja di buku tulis atau di kertas folio Kemudian disimpan nanti Bapak akan sampaikan bagaimana caranya menyerahkan Jawaban itu Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Anda sampai bertemu kembali Selamat terima kasih Anda cantik-cantik, ganteng semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu pada pertemuan kini selanjutnya Bye-bye Selamat menikmati Bersambas Terima kasih telah menonton Terima kasih.